Dia waktu Anu, waktu sebelum dia datang ke Anu, ke Indonesia Kalau dia sampai melakukan itu di negaranya katakan ya Kan gak ada apa-apa, kamu bukan istrinya, tidak ada kuasa, tidak ada hafal gitu Tapi wajar gak kalau menurut Nisa ya, secara pribadi, bahwa dia merasa diberikan harapan oleh Nisa? Kalau bicara harapan sih, apa ya Gini kak, saya tuh udah pernah, Anu apa, dia tuh selalu bohong sama saya Dia waktu Anu, waktu sebelum dia datang ke Anu, ke Indonesia Dia bilang gini, kamu pergi dari rumah, kamu pergi dari rumah Terus malamnya, saya sampai di bandara tunggu saya di sana Tapi ternyata dia gak datang Oke, itu pernah terjadi? Iya Pernah terjadi? Berarti kamu juga ada niatan untuk bertemu dia sebenarnya? Iya, soalnya saya udah, saya gak bisa cerita sama orang tua Soalnya dia selalu kayak apa, ancam saya Sampai ada di, aduh, dia ngancam apa Kalau kamu gak bodhika sama saya, saya tidak akan membiarkan kamu hidup Gitu kak, saya takut Makanya waktu saya pergi tuh, saya nangis terus Saya mau cerita sama orang tua, tapi saya juga tertekan Saya takut kak Tapi kan dia jauh, dia gak tau alamat kamu, kamu dimana Dia bahkan sampai tidur tiga hari di bandara ya Yang dia katakan, kemarin saya sempat nanya sama dia Kok bisa kamu tau alamatnya? Nisa, dia bilang bahwa dia lihat dari KTP Kamu pernah kirim KTP ke dia? Ya itu kali pas transfer maksudnya mungkin Iya Pernah kak, pernah kirim Kenapa kamu kirim KTP-nya? Soalnya waktu dia mau transfer uang, katanya harus kirim alamat, apa, KTP dulu Oh, dia panjang Nisa, ada statement dari Ali, dia bilang katanya Kamu pernah bilang sama dia, kalau kamu datang ke Indonesia tanggal 13, tanggal 14, kita akan menikah Jadi dia bawa surat semua dari jindari keluarga Unmarried certificate Wow Nika dikawa Nika dikawa Nika dikawa